Alhamdulillah, saya bangga dan bersyukur ternyata apa yang saya mintakan agar beli jagung dengan harga yang wajar. Maksud saya bukan murah, harga wajar. Kalau murah nanti saya merugikan rekan saya petani, makanya harga wajar. Seorang peternak ayam yang membentangkan poster ke arah Presiden Joko Widodo di Belitar, Jawa Timur, Suroto akhirnya diundang ke istana. Wakil Ketua Paguyuban Peternak Ayam Rakyat Nasional PPRN Suryono mengatakan, Suroto adalah salah satu dari tiga perwakilan peternak yang ke istana, bersama Pak Soekarman dan Pak Rofi Yasifun. Ketua PPRN Asosiasi Peternak Ayam Petular menemui Presiden Jokowi di Jakarta. Sosok Suroto menjadi perbincangan publik setelah ia membentangkan poster di tepi jalan yang dilalui Presiden Jokowi di Belitar pada selasa 7 September 2021. Undangan untuk datang ke istana langsung berasal dari Biro Protokol Sekretariat Presiden. Ada 11 nama pengurus PPRN yang ditulis di undangan, tapi para pengurus memutuskan hanya tiga nama yang berangkat. Para peternak berharap pertemuan dengan Presiden Jokowi akan memberi solusi pada masalah perunggasan nasional. Akhirnya Pak Jokowi berjanji untuk memenuhi itu, jadi saya sangat berterima kasih. Saya tadi sudah minta maaf ke Pak Jokowi, setelah apa yang saya lakukan ternyata malah membuat repot semuanya. Padahal tujuan saya cuma satu, agar ada penurunan di harga Jokowi. Tapi Alhamdulillah, semua ini sudah diatasi tadi. Ya, Pak Jokowi mengatakan, bah, enggak apa-apa, justru itu bagus. Kalau enggak ada saya, Pak Jokowi enggak akan tahu apa yang terjadi pada masalahan di rakyat itu. Jadi, kadang laporannya akan enggak nyampe. Terima kasih telah menonton!